Intro Shalom Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Puji dan syukur kita panjakan kepada Tuhan Oleh karena kesempatan hari ini Sungguh baik diberikan bagi kita Pelajaran sekolah sahabat kita Sepanjang satu kuartal ini Dengan judul Masa-masa keluarga Dan hari ini kita akan mempelajari Pelajaran yang pertama Dengan judul irama kehidupan Saudara pemirsa Di dalam judul Hari ini mengenai irama kehidupan Ayat hafalannya adalah Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit Ada waktunya Pengkotbah 3 S1 Saudara pemirsa Beberapa dari puisi yang paling indah Yang pernah ditulis berasal dari Raja Salomo Dikatakan disana ada suatu masanya Ada waktu untuk hidup Dan segala sesuatunya memiliki masa Dan oleh sebab itu kita sebagai Umat Tuhan Maka kita harus mempersiapkan diri Bahwa kita juga harus menerima Masa-masa yang telah ditentukan Dalam pengkotbah Kata-kata tersebut menangkap begitu banyak Dari eksistensi manusia Musim-musim Irama kehidupan kita Yang dimana kita juga harus memahami Kehidupan kita melewati Tingkat-tingkat Yang dimana terkadang Perubahan itu baik Dan juga perubahan yang tidak baik Saudara pemirsa Semua ada pada mulanya Pada mulanya Di dalam kejadian fasal 1 ayat yang pertama Fokus khusus dari fasal ini tentunya adalah Transformasi Dimana bumi dari keadaan yang tidak sempurna Disempurnakan oleh Allah Dan di dalam kejadian fasal yang pertama Dan kedua dikatakan Ke bumi dimana Allah sendiri pada hari ke-6 Menyatakan sungguh amat baik Dengan kata lain Bahwa keadaan bumi ini Dari awal yang tidak sempurna Dia sempurnakan Menjadi sungguh amat baik Saudara pemirsa kita harus mengetahui juga Bahwa Allah itu adalah Allah yang berperaturan Memiliki keteraturan adalah hukum pertama sorga Dan ini juga yang harus menjadi Pemahaman kita Di dalam kehidupan kita Perlu ada keteraturan Tulisan hamba Tuhan Ellen Joy Di dalam Science of the Times 8 Juni 1908 Teraturan adalah hukum pertama sorga Tampaknya itu juga ada di bumi ini Walaupun dosa telah mengacaukan alam dunia Pada beberapa tingkatan Urutan dan ritme Dan itu masih ada sampai sekarang Dikatakan dalam kejadian fasal yang ke-8 ayat 22 Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti Musim menabur Dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Dan ini kita pahami Sekarang kita melihat Bagaimana keadaan dunia kita Dan Tuhan Allah Masih mengatur Segala sesuatunya Di dalam kehidupan kita juga Memiliki irama Irama apa yang sedang kita jalani Di dalam pengkorba Fasal 3 ayat 2 Dikatakan ada waktu untuk lahir Lalu di dalam kejadian Fasal 21 ayat 8 Dikatakan bertambah Besarlah anak itu Dan disapi Lalu masmur Fasal 71 ayat 5 Ku percayakan Sejak masa muda Artinya apa Saudara-saudara Dikatakan disana Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk Bertambah besar Ada waktu Dimana ada Masa mudanya Dan ada waktu Juga dikatakan Bahwa ada Masa tua Dimana kita harus Mempersiapkan diri Ketika perubahan Terjadi dalam kehidupan kita Ada dua Buku kehidupan Kelahiran Dan kematian Kita semua Melalui berbagai masa Berbeda bagi Setiap individu Beberapa bayi Tidak hidup lama Saudara-saudara Lalu ada mereka Juga lahir Dan lalu bertumbuh Hanya sampai dewasa Lalu akhirnya Kita mengetahui Bahwa akhirnya Lanjut ke usia Dan ketika Perubahan ini terjadi Kita harus paham Kita menuju Kepada masa Dimana Kita juga harus Siap mempersiapkan diri Umur masa hidup kita Adalah 70 tahun Ada miliaran manusia Di bumi ini Walaupun kita memiliki Banyak persamaan Saudara-saudara Masing-masing kita adalah Satu individu Dengan demikian Perbedaan Akan Ada dalam kehidupan Kita masing-masing Dalam arti tertentu juga Perbedaan-perbedaan ini Penting Karena hal itu Membuat masing-masing Kita unik Jadi saudara Jangan lihat Perbedaan itu Menyebabkan Perpisahan Dengan yang lain Justru perbedaan Itulah Yang menyebabkan Kita memiliki Yang disebut Dengan kata unik Jadi Dengan kata lain Saudara-saudara Kita bersyukur Dengan adanya perbedaan Sehingga Kita bisa Menerima Seseorang Akan yang lainnya Dan perlu juga kita ketahui Hal-hal yang tidak terduga Yang terjadi dalam hidup kita Sering kita meminta Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memberkati dan Melindungi kita Tetapi sering Yang terjadi adalah Faktanya Seperti yang dialami Oleh hamba-hamba Tuhan Ayub Yusuf Dan lain sebagainya Ayub pastinya Tidak mengharapkan Musim yang baru Dalam hidupnya Karena dia Sudah merasakan Luar biasa Berkat Tuhan Dalam kehidupannya Dia menyatakan Bahwa dia adalah Seorang yang Saleh dan jujur Kepada Tuhan Dia takut akan Alat dan menjauhi Kejahatan Inilah kehidupan Daripada seorang Ayub Tetapi bagaimana Kita lihat Yang terjadi Dalam kehidupannya Seorang Ayub Yang setia Kepada Allah Seorang yang Saleh Yang takut akan Tuhan Tetapi musibah Datang kepada dia Saudara-saudara Pendengar Pemirsa Dimanapun anda berada Ketika kita sampai Pada pertengahan Kitab Ayub Dia telah menderita Setidaknya ada Tujuh kehilangan Bayangkan Saudara-saudara Tujuh kehilangan Apa saja Yang dia hilang Dikatakan Dia kehilangan Akan hartanya Dia kehilangan Orang yang Bekerja kepadanya Dia kehilangan Anak-anak Yang dia kasihi Dia juga memiliki Satu hal yang dimana Kesehatannya semakin Berkurang Dan yang lebih Menyedikan adalah Dukungan dari istrinya Sudah tidak ada Dan sampai-sampai Istrinya meminta Kepada Ayub Supaya Ayub Menyatakan Kepada Tuhannya Menyangkal Tuhannya Supaya dia Mengutuk Tuhannya Oleh karena Penderitaan yang dia Penderitaan Tetapi Ayub Menang Di dalam Penderitaannya Ini bukanlah Hal baru Saudara-saudara Habel mungkin Tidak mengharapkan Untuk dibunuh Yusuf sama sekali Tidak berharap Untuk dijual Menjadi bundak Di Mesir Tetapi Kedua cerita ini Anggota keluarga Yang menjadi Pengkhianat Ketika Yesus Bersama dengan Murid-muridnya Kita mengetahui Ada istilah Masa peralian Dimana Dikatakan Berapa banyak Saudara-saudara Yang saat ini Saudara percaya Kepada Tuhan Tetapi Saudara tidak tahu Ada perubahan Dalam hidup Saudara Dikatakan Menyerahkan diri Sepenuhnya Kepada kuasa Rokudus Ini merupakan Sesuatu yang Harus kita gunakan Dalam kehidupan Sementara Saulus Menyerahkan diri Sepenuhnya Kepada kuasa Rokudus Yang meyakinkan Ia melihat Kesalahan Dari kehidupannya Kita melihat Kisah daripada Saulus Ketika dia Serahkan dirinya Sepenuhnya Kepada kuasa Rokudus Lalu dia melihat Ada kesalahan Dalam kehidupannya Bukan hanya Itu saja Saudara Paulus juga Melihat bahwa Dia semakin Merasakan hubungan Yang indah Bersama dengan Yesus Sehingga dia Memiliki Yang namanya Kerendan hati Dan kesederhanaan Inilah orang-orang Kalau dia Dikuasai oleh Rokudus Saudara Pemirsa Doa-doa Orang farisi Yang hendak bertobat Itu tidaklah Sia-sia Pikiran Dan emosi Hatinya Yang paling dalam Diubahkan oleh Anugerah ilahi Dan kecakapannya Yang lebih mulia Diselaraskan Dan memaksud Allah yang kekal Kristus Dan kebenarannya Menjadi Kepada Saulus Lebih daripada Segenap dunia Dengan kata lain Saudara-saudaraku Penyerahan diri kita Kepada Tuhan Akan mengubah Hidup kita Sebagaimana Saulus Dia serahkan dirinya Sepenuhnya Kepada kuasa Rokudus Maka engkau Juga akan bisa Berubah Ketika Rokudus Menguasai hidupmu Bahkan kisah-kisah Pertobatan kita Tidak sedramatis Kisah Saulus Boleh saja Saudara mungkin Lebih hebat kisahnya Daripada kisah Saulus Tetapi Kisah Saulus Memberikan inspirasi Kepada kita Pemahaman kepada kita Bahwa ketika Kita mengaku Dosa kita Meminta kuasa Rokudus Supaya kita Dikuasai oleh Kuasa Rokudus Maka Kita akan Dimenangkan oleh Rokudus Kita juga sebagai Makhluk yang memiliki Interaksi Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun Saudara berada Saudara tidak bisa Hidup sendiri Tanpa orang lain Ketika engkau lahir Engkau tidak bisa Melakukan segala sesuatunya Tanpa orang lain Kita adalah Makhluk permulaan Yang dimana kita pun Bisa menjadi ada Oleh karena orang lain Bahkan setelah kelahiran Dikatakan kita Membutuhkan orang lain Dan saat ini juga Kita membutuhkan Teman-teman Sahabat Orang lain Untuk berinteraksi Karena kebanyakan Dari kita berinteraksi Bahkan sepanjang waktu Saudara-saudara Dengan orang lain Oleh sebab itu Jangan sampai engkau Membuat dirimu Jauh daripada Tuhan Oleh sebab itu Saudara-saudara yang dikasih Dalam banyak cara Dikatakan prinsip-prinsip Dasar itu sederhana Jika kita tidak Baik Ramah Dan mengasih orang lain Kita tidak akan bisa Menjadi pengaruh positif Kepada orang lain Semoga Tuhan yang memberkati kita Semoga Tuhan Yang menolong kita Dan biarlah kiranya Tuhan Yang memberikan kepada kita Kekuatan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Oleh karena engkau sudah Memberkati kami Terima kasih oleh karena Pelajaran yang mengingatkan kami Supaya kami Mendekatkan diri kepada Tuhan Biarlah kiranya Engkau memberkati Seluruh para pendegar Pemirsa Dimanapun mereka berada Ketika mereka Percaya kepada Tuhan Engkau yang akan Menyelamatkan mereka Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Allah yang kudus Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat menikmati